Saudara pemasangan alat peragak kampanye tidak diperbolehkan di lokasi pendidikan dan tempat ibadah. Khusus untuk perguruan tinggi, paslon diperbolehkan melakukan kampanye, namun dilarang menggunakan alat peragak kampanye. Tahapan kampanye Pilkada 2024 saat ini masih berlangsung. Pemasangan alat peragak kampanye tidak diperbolehkan dipasang di sembarang tempat, seperti di lokasi tempat ibadah dan lokasi pendidikan, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga lokasi perguruan tinggi. Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan pada KPU Lombok Timur Mulia dimenyampaikan, metode kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon dikatakan sangat banyak, mulai dari tatap muka hingga kampanye secara umum yang melibatkan masyarakat banyak. Dalam pelaksanaan tahapan kampanye ini, paslon tidak diperbolehkan memasang alat peragak kampanye di lokasi pendidikan dan lokasi ibadah. Namun paslon diperbolehkan melaksanakan kampanye di perguruan tinggi dengan metode dialog dan tatap muka, namun tidak diperbolehkan menggunakan alat peragak kampanye karena dapat melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Paslon yang melaksanakan kampanye di lokasi perguruan tinggi harus mendapatkan izin, dan perguruan tinggi juga harus memberikan ruang yang sama kepada paslon lain dalam melaksanakan kampanye. Dalam kampanye di perguruan tinggi, paslon hanya diperbolehkan dialog dengan memaparkan visi dan misi, serta program kerja yang akan dilaksanakan jika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati tahun 2024. Sementara kampanye di lokasi pendidikan seperti sekolah dasar hingga SMA sederajat tidak diperbolehkan karena dapat melanggar peraturan yang ditetapkan. Jadi pertama, terkait dengan penempatan APK dan bahan kampanye ya, jadi kan metode kampanye itu banyak ya, satu APK alat peragak kampanye, bahan kampanye itu tidak boleh disebarkan atau dipasang di lokasi pendidikan, baik itu levelnya dari SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Yang diperbolehkan itu adalah metode pertemuan tatap muka atau pertemuan terbatas itu boleh dilaksanakan di bidang pendidikan, khususnya itu perguruan tinggi. Tetapi tadi catatannya kan harus ada izin dari pihak penanggung jawab dari perguruan tinggi itu. Itu baru diperbolehkan, itu pun bentuknya tatap muka ya. Kemudian dialog bentuknya dan tidak boleh ada APK juga di sana di saat kegiatan itu dilaksanakan. Dan perguruan tinggi yang bertanggung jawab juga harus memberikan ruang yang sama kepada seluruh paslon. Tidak boleh hanya satu paslon diizinkan, kemudian paslon yang lain tidak diizinkan.